Hai semua, Assalamualaikum Kali ini aku akan berbagi resep aneka ide jualan untuk sajian lebaran Semua menunya super enak, pokoknya dijamin anti gagal Kalau mau tau gimana cara buatnya, yuk simak video yang sampai habis Langkah pertama, siapkan 250 gram tetelan sapi Boleh diganti dengan sandung lamur atau tulang rangu sapi Ini tetelan sapinya sudah aku cuci dan sudah aku potong-potong kecil Selanjutnya, siapkan 3 liter air Ini airnya wajib dididihkan ya, agar nanti kuahnya tidak berbau amis Lalu masukkan tetelan sapinya Ini tetelannya kita akan rebus dulu ya Sekalian kita buat kuah baso acinya Kemudian rebus sampai tetelannya empuk atau sekitar 15 menitan Untuk bumbu kuahnya, disini aku memanaskan minyak goreng Lalu masukkan 5 siung bawang putih yang sudah dihaluskan Kemudian tumis sampai bawang putihnya berwarna kecoklatan dan tercium harum Nah, kalau bawang putihnya sudah berwarna kecoklatan seperti ini Bumbunya siap untuk digunakan Kita langsung aja masukkan bumbunya ke dalam kuah Ini minyaknya juga aku pakai, aku langsung masukkan aja semuanya Tambahkan 3 saset kaldu sapi, boleh pakai merek apa aja Kalau pada proses memasak, ini kuahnya menyusut atau berkurang Kita bisa tambahkan lagi airnya Nah, kalau sudah bisa kita tambahkan 1 sendok teh lada bubuk Kemudian masak sampai tetelannya empuk Ini memasak tetelannya jangan terlalu empuk atau jangan terlalu lama Karena pada saat dicampurkan dengan tepung takutnya hancur ketika proses pengadukan Tetelannya bisa diangkat dan ditiriskan airnya Selanjutnya bisa masukkan 400 gram tepung tapioca atau sagu tani 150 gram tepung terigu protein sedang Tambahkan 2 siung bawang putih yang sudah dihaluskan 1 sendok teh kaldu bubuk Setengah sendok teh garam Setengah sendok teh gula pasir Setengah sendok teh lada bubuk Tambahkan 350 ml air panas Ini air panasnya aku masukkan secara bertahap Kemudian aduk sampai semua bahan tercampur merata Bisa ditambahkan kembali sisa air panasnya Kemudian aduk sampai semua bahan tercampur merata Nah jadi teksturnya ini tidak terlalu padat seperti kita buat baso aci pada biasanya Kalau adonannya kita buat terlalu padat nanti takutnya tetelannya tidak bisa teraduk rata Lalu bisa kita tambahkan 2 batang daun bawang yang sudah diiris tipis Masukkan tetelan sapi yang sudah direbus Kemudian ini bisa diaduk sampai semua bahan tercampur merata Nah kalau sudah hasilnya kira-kira seperti ini Adonannya siap kita bentuk Ambil setengah sendok teh adonan baso aci Kemudian bisa kita bulatkan Di sini aku menggunakan sarung tangan yang sudah diolesi dengan minyak Agar adonannya tidak menempel di tangan Selanjutnya bisa didihkan air Lalu tambahkan minyak agar baso acinya tidak menempel satu dengan yang lainnya Bisa kita masukkan adonan baso aci yang sudah dibulatkan Kalau akhirnya sudah mendidih atau sudah panas Ini api kompornya bisa kita matikan Agar baso acinya matangnya serempak Nah kalau sudah bisa kita masak sampai baso acinya matang atau mengapung Kalau baso acinya sudah mengapung dan sekiranya sudah matang Ini baso acinya bisa kita angkat Dan ditiriskan airnya Untuk bahan pelengkapnya Siapkan 10 buah tahu coklat Kemudian bisa dibelah menjadi 2 bagian Tahu coklatnya ini bisa kita isi juga ya Dengan adonan baso aci tadi Siapkan juga 1 kotak tahu putih Beratnya kira-kira 500 gram Kemudian bisa dipotong menjadi beberapa bagian Kalau sudah terpotong semuanya Bisa panaskan kukusan yang sudah diolesi dengan minyak tipis Kemudian masukkan kedua tahunya Tahunya ini akan kita kukus sebentar Selama kurang lebih 10 menitan Agar tahunya matang dan tidak cepat basi Kalau sudah dikukus selama kurang lebih 10 menit Ini tahunya sudah matang Di bagian kukusan yang masih kosong Ini bisa kita isi dengan baso aci Untuk penyimpanannya pada saat jualan Baso aci jangan direbus lagi Karena aku pastikan akan keempukan atau kelembekan Dan rasanya nanti kurang enak Kalau sudah selesai Baso aci dan bahan lainnya Siap kita jual ya Untuk mengemasnya Di sini aku pakai tinwall ukuran 400 ml Berbentuk bulat Siapkan juga pilus Di sini sudah aku kemas ke dalam plastik klip Beratnya kira-kira 9 gram Lalu kita bisa masukkan tahu putih Dan tahu coklat Untuk banyaknya ini bisa kita sesuaikan Dengan harga jual masing-masing ya Kalau mau dijual pakai mangkok Bisa kita jual dengan harga seribuan Tambahkan kuas secukupnya Tambahkan kuas secukupnya Kalau kurang asin bisa menambahkan kaldu sapi lagi ya Tambahkan bawang goreng secukupnya Taburan daun seledri Kalau kurang pedas bisa menambahkan sambal Dan tambahkan saus sambal Aku juga menambahkan cabai bubuk Dan perasan jeruk limau Ini sudah selesai Untuk perkiraan modal dan estimasi harga jual Sudah aku tulis lengkap di bagian kolom deskripsi Ini baso acinya mau aku coba Kuahnya ini segar banget Asam, manis, pedasnya pas Dan ini baso acinya gurih banget ya Tidak alot sama sekali Walaupun sudah dingin Pokoknya ini wajib banget kalian coba Sebagai ide jualan rumahan Atau bisa dijadikan makanan frozen food Untuk sambal dan cabai bubuknya Itu opsional aja ya Kita sebagai penjual Boleh menyediakan atau tidak Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe Channel youtube Dapur Fani Sampai jumpa di next video Terima kasih Hai semua Selamat datang di channel youtube Dapur Fani Di video kali ini Aku ingin berbagi resep Ide jualan jajanan murah meriah Ini modalnya irit banget Satu resep ini bisa jadi Dua varian jajanan Kalau mau tau gimana cara buatnya Yuk simak videonya sampai habis Langkah pertama Siapkan 4 batang daun bawang Belah menjadi dua bagian Kemudian bisa diiris tipis Ini daun bawangnya Nanti kita jadiin sebagai campuran Siomai ayamnya ya Nah untuk memotong daun bawangnya Aku menggunakan professional knife set IL163 dari Idealife Ini bahannya sudah terbuat dari stainless steel Jadi tidak mudah berkarat Nah kalau sudah terpotong semuanya Bisa kita siapkan 3 batang sosis Kemudian bisa kita belah menjadi dua bagian Kemudian ini aku belah lagi Menjadi bagian yang lebih kecil Nah kalau sudah Sosisnya aku potong-potong lagi Menjadi kotak-kotak kecil Kalau sosisnya sudah terpotong semuanya Daun bawangnya bisa kita pindahkan ke wadah yang lain Lalu kita bisa siram dengan minyak panas Sebanyak 100 ml Bahan untuk siomainya Masukkan 200 gram tepung tapioca 100 gram tepung terigu Aku pakai protein sedang 250 gram ayam filet Ini sudah aku chopper 1 batang wortel yang sudah diparut 100 gram labu siom Ini labu siomnya mentah ya Sudah aku peras airnya 2 siung bawang putih yang sudah dihaluskan Tambahkan garam, penyedap, gula pasir, dan lada bubuk Ini takarannya sudah aku tulis di dalam video Kemudian bisa kita masukkan potongan sosis Masukkan daun bawang yang sudah kita siram dengan minyak panas Tambahkan 2 butir putih telur 1 sendok teh kecap asin 100 ml air dingin atau air es Kalau semua bahannya sudah masuk semuanya Semua bahannya ini bisa kita aduk ya Sampai tercampur merata Ini kita akan buat adonan siomainya terlebih dahulu Untuk adonan celoknya Nanti kita akan tambahkan tepung tapioca Nah kalau sudah mulai tercampur rata seperti ini Adonan siomainya siap kita bentuk Siapkan kulit pangsit atau kulit dimsum secukupnya Aku pakai diameter 7,5 cm Lalu bisa kita ambil 1 lembar kulit dimsum Kemudian bisa diisi dengan adonan siomainya Sebanyak 1 sendok makan Untuk membentuknya Ini tinggal aku lipat-lipat aja bagian pinggirnya Untuk cara melipatnya atau membentuknya Ini bebas aja Bisa disesuaikan dengan selera masing-masing Nah ini sudah berhasil terbentuk Kira-kira hasilnya seperti ini Ini sebagian siomain ayamnya sudah selesai aku bentuk Ini boleh diberi topping apa aja Bisa disesuaikan dengan selera masing-masing Tapi disini akan aku beri potongan daun bawang Untuk sisa adonannya bisa kita tambahkan 50 gram tepung tapioca Ini kita akan jadikan adonan cilok Kemudian tambahkan setengah sendok teh kaldu bubuk Lalu bisa kita aduk sampai semua bahannya tercampur merata Nah kalau adonannya sudah mulai tercampur merata Ini adonan ciloknya bisa kita bentuk Lalu bisa kita ambil adonannya seberat 20 gram Kemudian bisa kita bulatkan Kalau sudah bulat seperti ini Ciloknya bisa kita kukus bersama dengan siomainya Siapkan kukusan Tapi ini sebelumnya sudah aku olesi dengan minyak tipis Kemudian bisa kita masukkan siomain ayam Nah ini adonan ciloknya juga bisa kita masukkan Untuk adonan ciloknya ini bisa direbus juga ya Kemudian adonan cilok dan siomain ayamnya Bisa kita kukus selama kurang lebih 30 menitan Setelah sudah 30 menitan Siomain dan ciloknya ini sudah matang Dan siap kita kemas Untuk bumbu saus kacangnya Ini bisa kita masukkan resep yang sudah aku tulis di dalam video Semua bahannya ini sudah aku goreng ya Tambahkan 100 gram kacang tanah Ini juga kacangnya sudah aku goreng Masukkan 700 ml air putih atau air matang Nah ini bumbu kacangnya bisa kita haluskan Kalau dirasa sudah halus Bumbu kacangnya siap kita masak Untuk memasak bumbu kacangnya Disini aku pakai granit cookware set IL-22A dari Idea Life Ini lapisannya sudah non-stick Dan gagang pancinya mudah dilepas-pasang Kemudian bisa kita tambahkan 100 ml minyak goreng Masukkan bumbu kacang yang sudah dihaluskan Tambahkan 1 sendok teh kaldu bubuk Setengah sendok teh garam 3 lembar daun jeruk 1 keping gula merah atau setara dengan 35 gram 50 gram gula pasir Lalu bumbunya bisa kita masak Dengan menggunakan api kecil Sampai bumbu kacangnya mengental Kalau bumbu kacangnya sudah mengental Kita tambahkan 1 sendok makan kecap manis 1,5 sendok makan saus sambal Ini opsional aja ya Kemudian bisa kita aduk sebentar lagi Sampai 1 kali mendidih Nah kalau setelah diaduk Sausnya sudah mendidih Atau sudah meletup-letup Saus kacangnya siap kita gunakan Nah ini siomai ayam Dan cilok ayamnya sudah selesai kita buat Ini aku coba dengan bumbu kacangnya Ini rasanya enak banget ya Siomainya kenyal dan tidak keras Bumbu kacangnya juga rasanya pas Ini modalnya beneran ekonomis banget Untuk perkiran modalnya Bisa dicek di bagian kolom deskripsi Semoga video ini bermanfaat Dan dapat menginspirasi bunda-bunda di rumah Sebagai ide jual murah meriah Sampai jumpa di next video ya Terima kasih Hai semua Selamat datang di channel youtube The Purvani Di video kali ini Aku ingin berbagi resep ide jualan dimsum ekonomis Jika ingin tahu bahan dan cara buatnya Yuk simak videonya sampai habis Langkah pertama Siapkan 2 buah wortel Kemudian wortelnya bisa diparut Dengan menggunakan parutan keju Wortel ini nantinya kita akan gunakan Sebagai campuran isian dimsumnya Kalau sudah selesai diparut Seperempat bagian dari wortelnya Ini aku mau pisahkan Nanti aku akan jadikan sebagai topping dimsumnya Kemudian siapkan juga 3 batang daun bawang Belah menjadi 2 bagian Kemudian iris tipis Daun bawang ini nanti juga akan aku gunakan Sebagai campuran isian dimsumnya Kalau daun bawangnya sudah terpotong semuanya Daun bawangnya bisa disisikan terlebih dahulu Siapkan 2 buah daging burger Disini aku pakai merek yang ekonomis Kemudian daging burgernya bisa dipotong menjadi kotak-kotak kecil Nanti daging burger ini aku akan jadikan sebagai topping dimsumnya juga ya Nah ini tips yang pertama Agar dimsumnya empuk atau tidak keras Gunakan 100 gram labu siam rebus Ini labu siamnya sudah aku parut ya Tips yang kedua Gunakan paha ayam Disini aku pakai 750 gram paha ayam filet Jangan menggunakan dada ayam Karena dada ayam seratnya padat Yang menjadikan dimsumnya nanti akan keras Selanjutnya ayamnya bisa dimasukkan ke dalam chopper Kalau nggak punya chopper di rumah Ayamnya bisa dicincang halus ya Nah disini juga aku menambahkan 100 gram kulit ayam Agar rasanya lebih gurih Untuk bumbu halusnya Aku pakai 5 siung bawang putih Dan 3 siung bawang merah Kedua bawangnya sudah aku goreng sebentar Dan sudah aku haluskan Bumbunya bisa langsung dimasukkan ke dalam chopper ya Tambahkan 2 butir putih telur Telurnya aku pakai ukuran besar ya Kemudian semua bahannya bisa dicopper sebentar Tapi jangan terlalu halus Nah cukup seperti ini Jadi ayamnya itu masih ada teksturnya ya Ini ayamnya aku pindahkan ke wadah yang lain Lalu bisa ditambahkan 1 sendok makan kecap asin 1,5 sendok makan saus tiram 2 sendok makan minyak wijen 1 sendok teh lada bubuk 1 sendok makan kaldu bubuk Setengah sendok makan gula pasir Tambahkan 25 sendok makan tepung tapioca Atau setara dengan 250 gram tepung tapioca Ini tepung tapioca-nya kita masukkan secara bertahap ya Tips yang ketiga Jangan gunakan tepung tapioca melebihi ukuran ayamnya Karena nanti dimchamnya akan keras ya Bisa dimasukkan wortel dan daun bawang Masukkan juga labu siam yang sudah diparut Kemudian aduk sampai semua bahan tercampur merata Nah karena tadi wadahnya tidak muat atau kepenuhan Ini adonan dimchamnya aku bagi menjadi 2 bagian Tepung tapioca-nya juga aku sudah masukkan semuanya ya Seperti ini sudah cukup Dimchamnya siap untuk dicetak ya Siapkan kulit dimcham secukupnya Ini aku beli di pasar Pilih kulit dimcham atau pangsit rebus Yang permukaannya masih lentur atau masih lemes Jadi mudah untuk dibentuk Kemudian bisa diambil 1 lembar kulit dimchamnya Lalu tambahkan 1 sendok makan adonan dimcham Kalau bentuknya mau sama Adonannya bisa ditimbang seberat 27 gram Kemudian kulit dimchamnya bisa dicubit-cubit Sehingga membentuk lekukan-lekukan kecil Setelah sudah selesai ditekuk Adonan dimchamnya bisa dirapikan Kalau kalian punya cara yang lebih mudah dan lebih rapi Bisa digunakan ya Nah ini dia hasilnya Ini sebagian adonan dimchamnya Sudah selesai aku bentuk Bisa ditambahkan aneka topping Yang pertama aku menambahkan topping wortel Lalu topping daging burger Nah ini juga aku menambahkan beberapa buah kacang polong sebagai toppingnya Aku gunakan kacang polong beku ya Setelah selesai dimchamnya siap untuk dikukus Siapkan kukusan Sebelumnya ini kukusannya sudah aku olesi dengan minyak tipis Kemudian bisa dimasukkan dimcham yang sudah selesai dibentuk Dalam satu resep bisa menghasilkan 62 buah dimcham Setelah selesai dimchamnya bisa dikukus selama kurang lebih 15 menit Setelah kurang lebih sudah 15 menit Dimchamnya sudah matang Dimchamnya siap untuk dikemas Bahan untuk sausnya Masukkan 3 buah cabai merah keriting Dan 3 siung bawang putih Masukkan 50 ml air Kemudian semua bahannya bisa dihaluskan dengan menggunakan blender Kira-kira hasilnya seperti ini Bumbunya siap untuk dimasak Panaskan wajan Lalu masukkan bumbu yang sudah dihaluskan sebelumnya Tambahkan 400 ml air 5 sendok makan saus sambal Aku pakai merek Del Monte 3 per 4 sendok teh garam 4 sendok teh gula pasir Kemudian aduk sampai semua bahan tercampur rata dan airnya mendidih Nah kalau air atau sausnya sudah mendidih Bisa ditambahkan 1 sendok teh tepung maizena Yang sudah dilarutkan dengan sedikit air Lalu bisa diaduk cepat Sampai sausnya mengental Kalau sausnya sudah mengental dan sudah mendidih seperti ini Sausnya bisa didinginkan terlebih dahulu Sebelum dikemas Nah ini sausnya sudah dingin ya Sausnya sudah aku kemas ke dalam plastik es lilin seperti ini Siapkan sterofo burger Aku sudah alasi dengan plastik ya Atau bisa menggunakan mica dalam mengemasnya Nah disini aku isi dengan 4 buah dimsum dengan aneka topping Tambahkan 1 buah saus dimsum Ini sudah jadi dan siap untuk dipasarkan Ini dimsumnya mau aku coba ya Bisa dilihat sausnya kental banget Rasanya manis asemnya pas Dimsumnya juga lembut Tidak keras sama sekali Tapi masih bertekstur Jadi kalau kita gigit Masih bertekstur daging ayamnya Pokoknya ini wajib banget kalian coba Sebagai ide jualan kalian di rumah Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe channel youtube Dapur Fani Sampai jumpa di next video Terima kasih Hai semua selamat datang di channel youtube Dapur Fani Di video kali ini Aku ingin berbagi resep ide jualan camilan khas Jepang Yaitu Gyoza Tapi disini aku buat dengan versi ekonomis ya Jika ingin tahu bahan dan cara buatnya Yuk simak videonya sampai habis Langkah pertama Siapkan 1 buah wortel Kemudian potong menjadi beberapa bagian Kemudian potong lagi Menjadi kotak-kotak kecil 3 batang daun bawang Belah menjadi 2 bagian Kemudian iris tipis Kalau yang punya daun kucai Itu bisa dipakai ya Karena nanti hasilnya akan lebih cantik Kalau sudah selesai Sayurannya bisa disisikan terlebih dahulu Siapkan 1 kotak tahu putih Beratnya kira-kira 500 gram Kemudian haluskan dengan menggunakan garpu Menghaluskannya jangan menggunakan chopper ya Karena nanti tahunya kurang bertekstur Hasilnya akan kurang enak Kalau tahunya sudah halus merata Tahunya bisa dipindahkan ke wadah yang lain Nah ini aku pindahkan ke dalam baskom ya Agar gampang mengaduknya Kemudian bisa ditambahkan daun bawang Dan wortel yang sudah kita potong-potong tadi Kalau isiannya mau ditambahkan topping lainnya Seperti sosis Itu juga boleh ya Tambahkan 7 sendok makan tepung maizena Ini tepung maizena-nya aku gunakan yang curah Atau yang kiloan Agar modalnya lebih hemat Tambahkan setengah sendok teh kaldu bubuk Setengah sendok teh garam Setengah sendok teh gula pasir Satu sendok teh lada bubuk Kemudian tambahkan 2 butir telur Fungsi telur ini untuk merekatkan semua bahannya ya Tambahkan 1 sendok makan minyak wijen Kemudian aduk Sampai semua bahan tersampur merata Aku hampir kelupaan Menambahkan bumbu halusnya Bisa langsung dimasukin aja Disini aku pakai 2 siung bawang putih Yang sudah dihaluskan Kemudian adonannya bisa diaduk kembali Sampai semua bahan tersampur merata Kalau adonannya sudah mulai tercampur merata Adonan tahunya siap menjadi isian Atau siap digunakan Siapkan kulit dimsam Atau kulit pangsit rebus secukupnya Pilih kulit pangsitnya Ini yang masih lemes ya Atau yang masih lentur Agar gampang dibentuk Ambil 1 lembar kulit dimsam Kemudian tambahkan 1 sendok teh adonan tahu Kemudian bisa diratakan Kemudian bisa diolesi air Di bagian pinggirnya Untuk direkatkan Kemudian kulit dimsamnya Bisa ditekuk ke bagian atas Lalu rapatkan Lalu bisa diolesi air kembali Agar bisa merekat pada saat ditekuk-tekuk Kalau sudah kulit dimsamnya bisa ditekuk Dilipat ke bagian belakang Dilipatnya menjadi 4-5 bagian ya Nah ini sudah selesai Kira-kira hasilnya seperti ini Lakukan hal yang sama Sampai adonan tahunya habis Nah ini sebagian gyoza tahunya Sudah selesai aku bentuk Selanjutnya gyozanya Aku mau kukus Siapkan kukusan Lalu bisa diolesi minyak tipis Agar gyozanya nanti tidak menempel Pada saat matang Lalu bisa dimasukkan gyoza tahunya Gyozanya disusun rapi ya Agar nanti muatnya banyak Nah kalau sudah selesai Gyoza tahunya bisa dikukus selama kurang lebih 20 menitan Setelah kurang lebih sudah 20 menitan Gyoza tahunya sudah matang Dan siap untuk dikemas Bumbu untuk sambal kecapnya Masukkan 1 siung bawang putih 18 gram cabai rawit hijau 18 gram cabai rawit merah Kemudian semua bahannya bisa dihaluskan Dengan menggunakan ulekan Ini bahan-bahannya diuleknya jangan terlalu halus ya Agar cabainya nanti masih bertekstur Nah kurang lebih menghaluskannya seperti ini Jadi cabainya masih kelihatan Kemudian semua bumbunya bisa dipindahkan ke wadah yang lain Lalu bisa ditambahkan 7 sendok makan kecap manis Ini menuangan kecapnya jangan terlalu banyak ya Karena nanti kita akan tambahkan air lagi 1 sendok makan saus sambal Setengah potong air perasan jeruk limau 30 ml air Kemudian aduk Sampai semua bahan tercampur merata Setelah semua bahan sudah mulai tercampur rata Sambal kecapnya siap untuk dikemas Ini sambal kecapnya Sudah aku kemas ke dalam plastik es lilin Ukuran 4,5 x 20 cm Siapkan stereofo hamburger Ukuran 12,5 cm x 12,5 cm Lalu bisa dimasukkan gyoza tahunya Sebanyak 5 buah Lalu bisa ditambahkan Satu bungkus sambal kecap Nah ini sudah selesai Untuk perkiraan modal dan estimasi harga jual Sudah aku cantumkan di bagian kolom deskripsi Ini gyoza jepangnya Aku mau coba Sambal ini mantep banget Manis, pedas, bawang putihnya juga berasa Tapi tidak terlalu over Gyoza tahunya juga enak banget Tahunya lembut Pokoknya ini mantep banget Dijamin laris manis Untuk ide jualan kalian di rumah Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe Channel youtube Dapur Fani Sampai jumpa di next video Terima kasih Sampai jumpa di next video Sampai jumpa di next video